Jadi Alhamdulillah aku terpilih program KL Yes selama 10 bulan di Amerika Serikat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azikri Pujangga. Saya asli pemuda Sungai Gerengging Kabupaten Padang Pariaman. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman yang di luar sana, bahwasannya seorang anak kabupaten, anak kabupaten yang berasal dari kampung, bisa mendapatkan beasiswa penuh untuk bisa keluar negeri, bisa ke Amerika Serikat. Pas interview apa yang ditanya? yang paling inget. Jangan menjadikan kata-kata toleransi untuk mencoba semua hal yang dapat menyimpang terhadap ajaran agama Islam. Luar biasa. Saya pikir dia menerima penguat ini karena usia 15, 16? 17. 17 tahun sudah punya pemikiran yang sangat global banget. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus kekuatan juga. Saya ingin membuktikan bahwasannya saya tidak tua. Gimana nih kalau saya ada guru bahasa Inggrisnya, ayah saya empat setengah. Jadi persenat bangsa, persenat bangsa. Tercepat kayak datang ke TEM. Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa kata mereka? Ya, kali ini seorang student masih SMA. Datang ke TEM. Dalam maka persiapan bahasa Inggris. Khusus mengambil kelas grammar and also kelas speaking. Boleh kenalan dulu dong sama pemirsa kita di luar. Halo semuanya. Perkenalkan, nama ku Azikri Pujangga. Biasa dipanggil ujang bang di sekolah. Jadi Alhamdulillah aku terpilih menjadi salah satu finalis yang dinyatakan lolos sampai ke tahap akhir dalam program Kennedy Luther, Youth Exchange and Study. Atau biasa kita panggil juga dengan sebutan program KL Yes selama 10 bulan di Amerika Serikat. Jadi Agustus nanti insya Allah bakal flag. Oke, kudos. Congratulations, way to go ujang. Aku mau panggil Pujangga. Pujangga boleh gak aku panggil Pujangga? Boleh. Oke. Sekolah di? Aku sekolah di Man Insan Cendikiasiow. Di Riau. Di Riau, oke. Itu man yang keren itu ya? Oh, amin. Keren. Soalnya masuknya gak rara-raga susah kan ya? Oke. Ada seleksi yang ketat gitu. Oke, dan juga lulus program Bina Antar Budaya. Atau apa nama programnya? KL Yes. KL Yes. Oke. To New York. Ya, New York, Rochester. Rochester, New York. Itu gak takut lo bakal di brand wash sama orang Amerika? Takut sih Bang. Tapi ya gimana kan kita hadapi, kita coba dulu. Tapi insya Allah bakal kuat sih. Kuat ya, oke. Karena program itu kan khusus buat anak-anak di sekolah agama ya? Bukan Bang, terbuka untuk semua student yang ada di Indonesia. Baik student yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi, ataupun keterbatasan fisik. Kalian semua boleh daftar guys. Gak ada yang namanya batasan untuk meraih kesempatan yang luar biasa ini. Luar biasa. Oke, kira-kira kenapa Bujangga dipilih sebagai finalis? Oke, itu ya ini menurut saya sendiri ya Bang. Sebenarnya banyak banget yang lebih jago bahasa Inggrisnya dari saya. Dan juga sebenarnya banyak juga yang keluarganya tuh mungkin memang backgroundnya sebagai the highest family yang punya background yang luar biasa dalam pendidikan bahasa Inggris. Dan juga selama proses seleksi, saya banyak menemui seorang yang memiliki, kalau bisa dibilang pintar banget. Ya, jadi mungkin kayak insecure. Tapi kembali lagi dengan goals awal saya. Bahwa saya ingin membuktikan kepada teman-teman yang di luar sana, bahwasannya seorang anak kabupaten. Anak kabupaten yang berasal dari kampung, bisa mendapatkan biasiswa penuh untuk bisa keluar negeri. Bisa ke Amerika Serikat, dibiayai mulai dari flagnya, kehidupan di sana, baliknya di sini. Dan juga sebelum kita flag ke Amerika nanti, akan ada juga orientasi ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta, terus baru ke Batam lagi Bu. Ada dua flag. Wow, awesome. Jadi nggak ada terbatasan bagi teman-teman semua. Karena kita punya kesempatan yang sama untuk berjuang untuk mewujudkan mimpi kita. Oke, kenapa lu dipilih? Kalau dipilih, mungkin karena semangat sama toleransi. Toleransi? Toleransi maksudnya? Toleransi beragama? Karena kalau saya pribadi, orangnya menghargai perbedaan. Dan juga bisa beradaptasi dalam lingkungan baru. Dan juga dapat menghargai setiap hal yang menjadi perbedaan dalam sebuah kelompok. Oke, termasuk perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama. Tapi lu nanti nggak akan berubah kan orientasinya? Iya ya, awas ya kalau berubah ya. Gua putarin energi program apa kata mereka ini. Well, selama ini berapa kali tes ya? Maksudnya rangkaian tesnya apa aja? Kalau rangkaian tesnya teman-teman semua, seperti program beasiswa lainnya, ini yang pertama ada online application, ada seleksi berkas dulu. Sebenarnya yang lebih gregetnya nih bang, seleksi berkasnya bang. Karena setelah kami apply di online application, kita harus menunggu satu sampai dua bulan baru keumuman. Jadi, dan juga di semua data-data student yang lagi daftar itu bakal disortir dan dipilih beberapa dari ratusan, mungkin ribuan. Kalau di Indonesia mungkin totalnya bisa puluhan ribu. Betul sekali. Jadi, itu diambilkan bang, baru ada interview, juga ada fokus group discussion, terus EFGD dan juga part terserunya kalau kita udah dinyatakan lulus di self chapter, kita bakal fly ke Jakarta. Udah fly juga? Udah fly. Dalam seleksi nasional selama tiga hari di Jakarta, dan itu bener-bener memorable banget bang. Karena disitu kita bakal ngeliat semua teman-teman dari penjuru Nusantara, dan disitu kita akan ngeliat sebuah perbedaan yang gak pernah kita temui, mungkin sebelum-sebelumnya. Dan disitu menurut saya pribadi, saya sangat enjoy dengan teman-teman yang lain, karena kita bisa bertukar cerita tentang tempat kita, tentang perbedaan yang kita miliki, dan kita tetap melengkul perbedaan tersebut. Pokoknya seru. Oke, itu pas interview apa yang ditanya? Yang paling ingat? Kalau itu spill tipis-tipis ya bang. Boleh? Untuk generasi berikutnya mau ikut? Mungkin ya seperti goals kita ke depannya, apa harapan kita untuk Indonesia, bagaimana tanggapan kita terhadap isu-isu yang ada di Indonesia, dan juga bagaimana cara kita mungkin nantinya di sana. Oke, dalam kacamata saya, atau in my perspective, kalau orang ke US itu apalagi yang pertukaran-pertukaran seperti ini, atau memang spesifik diberikan itu beasiswa kepada Departemen Agama, itu dalam mindset saya adalah mereka akan membrand-was kita. akan mencucu otak kita supaya kita menerima keberagaman. Bahkan, ada satu, ini bukan Sarah ya, tapi akhirnya si anak ini mengatakan suatu hal, kalau kita beribadah di rumah ibadah agama lain, itu oke-oke aja. Atau kita kumpul-kumpul di sana, itu oke aja. Itu menurut perspektif Anda yang menghargai toleransi itu bagaimana? Kalau menurut saya, kita sebagai seorang yang paham terhadap ajaran-ajaran dan norma di agama Islam, sebenarnya ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, jangan menjadikan kata-kata toleransi untuk mencoba semua hal yang dapat menyimpang terhadap ajaran agama Islam. Oke, jangan menjadikan toleransi sebagai landasan untuk Anda menyimpang dari ajaran agama Islam. Gua underline kata-kata itu yang luar biasa. I think he deserve this scholarship because usia 15, 16, 17 tahun sudah punya pemikiran yang sangat global banget. Itu dapat dari mana ya? Info-info seperti you have the think about you have global, sudah berpikir global, tapi masih actingnya lokal gitu. Dan itu bagus, karena Anda menghargai menjadikan Indonesia atau ketimuran Anda masih melekat sebagai identitinya. Nah, bagaimana pemikiran global itu masuk ke seorang pujangga? Kalau dari Zikri pribadi, kalau Zikri dari SD itu sebenarnya memang udah tertarik banget sama yang namanya pertukaran-pertukaran pelajar. Tapi ya SD kita nggak dapat kesempatan karena keterbatasan umur dan informasi yang didapatkan. Dan juga pas SMA ini saya banting lagi semuanya, kegagalan-kegagalan saya pas SMP. Saya kan SMP juga aktif lomba ya, Kak. Aktif lomba, misalkan di lomba itu saya menang, saya berangkat lagi nih, misalkan di beda Kabupaten. Saya ketemu orang baru lagi, saya dapat pengalaman dari mereka, dan disitu saya mendapatkan ilmu baru yang dapat saya jadikan pelajaran di masa yang akan datang. Dan ngomongnya udah kayak dukta apa gitu ya. Ngomongnya udah... Kebetulan saya juga ketua forum anak Sia, Kak. Ketua forum anak Sia. Ini sungai Sia ya? Di Kabupaten Sia. Kabupaten Sia. Di Riau. Di Riau. Waduh, ini selalu asil dari... Asilnya mana original? Where you came from? Saya asli pemuda, sungai gering-ging ke Bupaten Padang Pariaman. Uh, Pariaman lagi keren. Luar biasa. Ini Bapak Bupati Padang Pariaman nih, Yoyang Youth ya. Ini akan berbicara di pentas dunia. Amin. Di U.S. Amerika. Ya, which is itu... Tidak semua orang mampu mendapatkan posisi kamu sekarang ini. Ke... Pertanyaan berikutnya adalah... Dujuk gue jadi excited juga ngomongnya. Berapi-api juga ngomongnya. Kenapa merasa... Kapan mulai merasa penting belajar bahasa Inggris? Baik, kalau misalkan penting belajar bahasa Inggris... Kapan mulai merasanya? Dari SD saya udah merasa... Kalau bahasa Inggris itu penting. Karena saya memang sudah tertarik... Dengan studiabur dari SD. Lihat-lihat di TV ya, Kak. Itu kan, saya jujur... Saya anak yang dari kabupaten... Itu gak ada sama sekali yang lingkungan... Memang saya dapati bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya kebingungan... Waktu SD itu... Harus start dari mana... Dan harus mulai belajar bahasa Inggris dari mana. Jadi, saya tanya sama orang tua saya... Pak, kalau misalkan join bahasa Inggris... Kira-kira gimana ya? Terus karena... Ayah saya posisinya saat itu sangat menghargai... Semangat saya... Dicarikan, Kak, tempat les. Tapi ternyata tempat lesnya itu kurang cocok dengan saya. Beda sama timnya. Yang tutornya mantep, guys. Oke. Udah mantep ini. Les privat udah bukti. Itu... Ya cuman sekedar disuruh ngafal. Anak dijadikan sebagai... Ya bisa dibilang... Mohon maaf... Sebagai uang berjalan. Dan kita tidak bisa... Diberikan akses yang... Memang harus didapatkan sebagai seorang student. Dapatkan bahasa Inggris yang baik. Jadi disitu saya mulai drop lagi. Tidak mau belajar bahasa Inggris. Sampai saya SMP. SMP juga... Saya tersadar lagi. Bahasa Inggris itu penting. Tapi ternyata pas SMP itu terkendala. Karena saya boarding. Dan tidak bisa menyeimbangkan waktu saya... Di boarding dengan belajar bahasa Inggris. Tapi tetap ada pertemuan... Tapi tidak se-intensif. Jadi cuman kayak nonton. Terus tanpa subtitle. Itu aja kak. Oto didak lagi ya. Karena pas SMP itu... Lingkungan bahasa Inggrisnya juga dikit teman-teman. Oke. Di daerah ya. Of course ya. Kalau pas SMP udah di kota. Di kota Pernyaman. Oke. Well. Zikri or Pujanga atau Ujang. Yang teman-teman akrab. Maksudnya Ujang ya. What would you be in the future actually? What would you be? Maybe scientist, lecturer. Can you answer in English please? So everyone can hear your English. In my opinion. Indonesia now. Many children Indonesia have big problem. Maybe like children problem. So I in the future I will be the one of person. For being diligent. Untuk mengangkat suara-suara anak yang mungkin belum terpenuhi. Mengangkat suara teman-teman. Teman-teman yang mungkin tidak bisa milik kesempatan yang sama seperti saya. Saya ingin teman-teman semua mendapatkan yang namanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan yang namanya kesempatan belajar. Karena kita semua adalah pemuda. Yang harus dipenuhi hak dan kebutuhan oleh pemerintah. Dan itu nyatanya adalah hal yang dihadapi oleh banyak anak-anak sekarang. Punya banyak potensi tapi tidak bisa mengeksplorisasi karena kurangnya kesempatan yang diberikan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi mau jadi pejuang anak ya. Kayak seto ya. Setelah berapa lama di Time Language Center. Kira-kira menurut seorang Zikri Opujangga itu Time Language Center seperti apa sih? Apanya kak? Time Language Center seperti apa di matanya Zikri? Baik. Jadi menurut saya pribadi Time Language Center memiliki tutor yang sangat profesional. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena tutor saya Coach Rivalga. Coach Rivalga bilang ke saya kalau misalkan dia itu introvert. Tapi pas ngajar sama saya teman-teman. Tidak kelihatan sisi introvertnya. Jadi mungkin dia banting tulang. Biar tidak melihat sisi introvertnya. Dan saya ancungin jempol dengan keprofesionalan seorang tutor saya. Coach Rivalga. Bangga banget. Do you know he will go to Australia? Ya. Udah diceritain. Yeah. That's good. So mostly our tutor here need to go abroad. And also the administration stuff as well. Then need to go abroad to see how the culture when the world work. And also you know the global experience of course. Because all places become the purpose for people to get information about go abroad. Okay. Okay. Tadi mau jadi ini. Kira-kira mau ucapin apaan sama orang tua? Udah sampai pada step ini. Support-support dari mama dan papa sejauh ini. Baik. Untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih telah berjuang dengan sangat keras. Pada akhirnya saya dapat berdiri. Bisa meraih kesuksesan-kesuksesan di umur yang bisa dibilang ini belum cukup dewasa. Tapi alhamdulillah dengan didikan dari orang tua saya dapat meraih itu semua. Terima kasih. Terus seluruh perjuangan mungkin dari mulai memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang ada di kabupaten mungkin tidak seberuntung saya. Karena saya dapat keluarga yang bisa memberikan akses yang luar biasa terhadap kebutuhan-kebutuhan dan juga mimpi-mimpi saya di masa depan. Oke. Sebagai anak yang mendapatkan banyak privilege, apa yang Anda bisa lakukan terhadap anak-anak di luar sana yang nggak dapat privilege? Kalau dari saya pribadi, saya memiliki mimpi untuk membangun sebuah foundation di dalam daerah-daerah yang ketertinggalan. Mungkin untuk bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu penting, sangat penting. Dan teman-teman harus mulai belajar bahasa Inggris walaupun banyak sekali keterbatasan. Jadi saya ingin membangun sebuah foundation ataupun niayasan gratis bagi seluruh anak-anak yang ada di keterbatasan. Kenapa? Karena saya yakin semua anak-anak memiliki potensi yang sama untuk meraih mimpi mereka. Seperti yang saya sering katakan tadi, kalau misalkan mereka semua itu memiliki keterbatasan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi disitulah mereka nanti bisa mengeksplorisasi semua bakat-bakat mereka dan dapat bersuara terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Dan mana ini nantinya akan saya sampaikan juga kepada pemerintah di daerah setempat. Mungkin pada bupati ataupun lurah-lurah yang ada di sana. Sehingga nantinya permasalahan anak ini dapat teratas dengan baik. Luar biasa. Wajar lah dia mendapatkan privilege ini ya. Dengan kemampuan public speaking luar biasa. Bahasa Inggris yang oke. Bagaimana semua anak adalah bintang. Semua mereka adalah star. Gak ada anak yang nakal. Gak ada anak yang bodoh. Itu hanya hujatan dari para oknum-oknum guru ya. Tetapi bagaimana keterbatasan akses yang mereka miliki. Mampu membukakan kesempatan yang luas seperti yang didapatkan oleh Zikri hari ini. Untuk bisa berkarya tentunya dalam membangun Indonesia di masa mendatang. Well, thank you so much Zikri. All the best for you. Thank you for coming. Di program Apa Kata Mereka. Semoga flight ke US-nya pada Agustus nanti lancar. Nanti sampai di US itu udah pada summer ya. Karena udah musim panas. Dan 10 bulan akan di sana. Semoga bisa belajar banyak. Tapi saya nunggu ini gak pinter. Karena belum pernah pegang sail. Oh, senang. Nanti winternya di Desember. Jadi Anda Agustus sampai summer. Winter Desember. Silahkanlah. Anda pikir sailju itu enak. Gak enak ya. Dingin. Cuma pegang. Udah, langsung menggigil. Oke, semoga perjalanan ke Amerika yang lancar. Dan mendapatkan hal-hal yang perlu didapatkan dengan baik. Dan juga tetap berpegang pada nilai-nilai identitas sebagai seorang anak muda Indonesia. Anak muda Minangkabau. Dan tentunya terpenting adalah sebagai muslim sejati insya Allah. Dan juga bisa membawakan value yang ada di Indonesia kepada Amerika. Menjadikan itu sebuah multicultural understanding. Antara Indonesia dan US ya. Sehingga melalui Zikri akan banyak nanti kerjasama-kerjasama yang akan dilahirkan. Akan banyak hal-hal positif. Kita gak sabar nih nunggu dia balik ke Indonesia. Nunggu vlog juga, Kak. Iya. Jangan lupa di tag ya. Sam Langit Center. Sampai di US nanti. Sebelum nutup ini ya. Kira-kira apa sih pesannya buat generasi muda Indonesia? Oh, generasi muda Indonesia. Udah jauh aja nih, Kak. Gak apa-apa. Oke. Untuk seluruh teman-teman yang ada di luar sana. Halo teman-teman semua. Jadi bosan-bosan aku ingin menyampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat. Tetap berjuang demi mimpi kalian. Terus keluar dari zona nyaman. Dan terus raih mimpi kalian. Dan juga buktikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Bahwasannya kita semua sama. Kita semua memiliki potensi. Dan kita semua bisa untuk bermimpi. Mujudkan impian yang kita miliki pada saat ini. Dan juga kita dapat menjadi seorang inspirasi. Yang dapat membuka mata Indonesia di dunia nantinya. Wah, luar biasa. Keren sekali Zikri Pujanga Ujang. Oke. Terima kasih banyak untuk menonton. Semoga channel YouTube ini bisa menginspirasi banyak. Terutama dari generasi yang di senior high school. Sehingga bisa mengikuti sukses story dari seorang Zikri. It's time to build our future with time language center. See you on top. See you guys. See you guys.